Tentunya ini diharapkan bisa membawa percerahan, membawa pengalaman dan ilmu agar teman-teman ini bisa harus terus dikembangkan, harus terus digali. Kira-kira seperti setelah kegiatan ini, program mobil apa yang bisa diharapkan. Soal ikhiri ini bisa dijelaskan untuk acara pada hari ini. Ini diselaskan untuk acara pada hari ini. Dan ini adalah kerja BDSU dan kerja BDSU. Untuk pesertanya, kita undang secara jaring itu 200.000.000.000 berbanyak. Dan ada juga yang bergabung di Zoom meeting. Ada berapa yang bergabung dengan Zoom meeting? Zoom meeting tadi kita panur sekitar 50.000. Jadi total ada 250.000.000 ya? Nah ini nanti, di sini nanti teman-teman peserta itu diberi apa? Ini memang hari ini adalah pemanfaatan media fisikal sebagai peranak dawa Karena kita peserta itu bagaimana memanfaatkan media fisikal Masuk-masuk digunakan sebagai peranak dawa Agar internet atau fisikal ini betul-betul punya nilai positif Seperti harapan dari Kepua PCNK dan Pak Kupan tadi Kepua Samputaya Harapannya dari kegiatan itu ada otakluk atau ada rekomendasi untuk PCNK Karena kekupuan betul-betulnya sudah mulai akhir-akhir nanti Untuk mempunyai kembali bagaimana memanfaatkan kegiatan yang lainnya Serta nanti harapannya bagaimana rekomendasi dari kegiatan ini Barangkali bisa diadopsi di beberapa atau kegiatan di Pemerintah Kabupaten Jura di tahun ini Dan acara Kominfo dengan PPNU hari ini seperti apa Pak? Ya ini sebuah ikhtiar ya Memang kita kan punya lembaga yang namanya lembaga Laku sejam Mengembangan sumber daya manusia Nah disini kita ingin mengembangkan skill Utamanya ini teman-teman ada Teman-teman yang lain semua ini Supaya secara digital juga meningkatkan kompetensi literasi digital Dan selanjutnya Seperti mana temanya adalah Memanfaatkan sarana digital untuk meningkatkan dakwah kita Jadi seperti yang saya sampaikan Kami berharap bahwa kita tidak hanya menjadi user gitu Dan jangan hanya menjadi memakai lah Kita berharap juga bisa menjadi producer Bisa mewarnai konten-konten yang positif Karena apa di dunia maya secara digital kan juga Sangat banyak itu konten-konten yang negatif Yang sampah yang tidak banyak berguna itu kan Nah itu tentu menggugah kita untuk itu terlibat gitu loh Memwarnai yang lebih positif Ya karanya seperti itu yang kita harap Berarti untuk menetralisir konten-konten huwak juga ya Pak Ya iya kan macam-macam Macam segala macam lah Konten itu kan segala macam gitu Ada yang hanya iseng Ada yang ya bahkan menjerumuskan banyak ya Meskipun dunia maya kan seperti dunia nyata juga Macam-macam gitu Nah kita-kita ini Dengan kejadian ini kita harapkan Bisa ikut mewarnai bahkan konten bisa lebih positif Ojo lali lo di follow Like, ambil subscribe Sosial media Tribun Muria Jangan lupa like, share dan subscribe Sosial media